Tubuh penguasa baik dan jahat surgawi mulai membengkak. Dari kelihatannya, dia tidak rela membiarkan Azure Sky Archdevil Sovereign mendapatkan segalanya, bahkan jika dia harus menghancurkan dirinya sendiri. Kakek tua, jangan bersikap bijaksana. Melihat tindakan penguasa baik dan jahat surgawi, penguasa iblis agung langit biru tentu tahu apa yang ingin ia lakukan. Wajahnya sedikit berubah. Dia ingin menghentikan penguasa surgawi yang baik dan jahat agar tidak melakukan penghancuran diri. Bukan hanya penguasa baik dan jahat surgawi yang tidak mampu melahap cukup energi, namun energi dari penghancuran diri juga akan terlalu banyak untuk dia tangani. Kita harus tahu bahwa Feng Hao dan wanita berpakaian putih telah memperhatikannya. Jika Feng Hao dan wanita berpakaian putih menemukan kesempatan untuk mengambil tindakan melawannya, dia tidak akan punya waktu luang. Segera, ekspresi Azure Sky Archdevil Sovereign berubah menjadi menyeramkan. Dia pasti tidak akan membiarkan penguasa baik dan jahat surgawi mendapatkan harta karun itu. Segel tangannya berubah, dan kilau merah yang menyelimuti tubuh penguasa baik dan jahat surgawi mulai berubah. Kilau merah tua itu terus-menerus terdistorsi dan berangsur-angsur berubah menjadi benda berduri yang menumbuhkan paku yang tak terhitung jumlahnya yang menembus tubuh penguasa baik dan jahat surgawi. Penguasa surgawi baik dan jahat, yang sudah membengkak, tubuhnya mengempis seperti bola. Energi kekerasan di tubuhnya terus-menerus dilahap oleh kilau merah. Terima saja nasibmu, hahaha. Melihat bahwa ia berhasil menghentikan penghancuran diri penguasa baik dan jahat surgawi, penguasa iblis agung langit Azure tertawa terbahak-bahak. Tanda di permukaan tubuhnya terus berkedip, membuatnya tampak lebih mempesona. Menghadapi adegan ini, Feng Hao dan wanita berpakaian putih ingin menghentikannya, tetapi mereka tidak berdaya untuk melakukannya. Perhatian penguasa baik dan jahat surgawi terfokus pada pengendalian pilar cahaya, sehingga perhatian mereka tidak dapat diganggu. Sesaat kemudian, tubuh penguasa baik dan jahat surgawi meledak menjadi kabut berdarah. Kabut berdarah itu dilahap, hanya menyisakan segumpal cahaya samar yang melayang di udara. Ketika Radiant Sun Soverein melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bergerak. Dia berubah menjadi bayangan dan menyerang. Itu adalah jiwa penguasa surgawi yang baik dan jahat. Jika dilahap, maka penguasa surgawi yang baik dan jahat tidak akan ada lagi di dunia ini. Enyah! Azuresky Arc Devil Soverein merasakan gerakan Radiant Sun Soverein dan segera melambaikan tangannya, mengirimkan kilau merah ke belakang. Haha! Jiwa! Aku akan melahap bahkan jiwa! Segera setelah itu, Green Heaven Devil Exalt mengungkapkan senyuman ganas. Dengan sedikit pergeseran segel tangannya, cahaya berwarna darah yang membumbung ke langit segera menyerap cahaya lemah itu dan kembali ke tubuhnya. Penguasa surgawi yang baik dan jahat sepenuhnya dilahap oleh Raja Langit Biru, termasuk jiwanya. Namun, dia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia melirik pilar energi di langit dan mencibir. Dia ingin memurnikan jiwa penguasa baik dan jahat. Hanya dengan begitu dia bisa sepenuhnya mendapatkan kekuatan Soverein Good and Evil. Pada saat itu, siapa di benua bela diri sejati yang bisa menghentikannya? Mata perak Feng Hao dipenuhi kecemasan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menyaksikan adegan itu terjadi. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan kematian yang maha baik dan jahat surgawi. Azuresky Arc Devil Soverein menjadi lebih kuat, membuatnya merasa hal itu lebih merepotkan. Jika ini terus berlanjut, bahkan wanita berpakaian putih pun tidak akan bisa membunuhnya. Di saat putus asa, Feng Hao tidak punya pilihan selain melakukan upaya terakhir. Dia memuntahkan setegup darah esensi, yang menyatu menjadi pilar cahaya dan terserap seluruhnya. Feng Hao tidak tahu apakah itu efektif, tapi dia hanya bisa mencobanya. Setelah darah esensi Feng Hao menyatu menjadi pilar cahaya, pilar energi yang mempesona tiba-tiba menjadi ganas. Untayan petir mulai menebal dan berputar mengelilingi permukaan. Pada saat yang sama, sosok iblis di balik Azuresky Arc Devil Soverein juga menjadi redup. Ledakan. Setelah beberapa saat, sosok iblis di balik Azuresky Arc Devil Soverein akhirnya tidak bisa menahan kerusakan pilar energi dan hancur. Pilar cahaya yang berisi kekuatan mengerikan itu terjatuh dan menghantam Azuresky Arc Devil Soverein. Namun pada saat itu, Feng Hao sepertinya telah melihat Azuresky Arc Devil Soverein membuka matanya. Seluruh langit dan bumi seakan dipenuhi cahaya yang menyilaukan, disertai gemuruh ledakan. Dampak ledakan menyebar ke seluruh kuil daois. Semua bangunan hancur saat ini, berubah menjadi reruntuhan. Cahaya itu bertahan sesaat, sebelum perlahan menghilang dan seluruh langit dan bumi kembali tenang. Ketika Radiance Sun Soverein dan yang lainnya membuka mata mereka dan melihat reruntuhan di depan mereka, mau tak mau mereka memperlihatkan sedikit keheranan di wajah mereka. Kekuatan itu terlalu mencengangkan. Di mana Azuresky? Apakah dia sudah mati? Saya tidak bisa merasakan auranya. Apakah dia mati begitu saja? Dalam sekejap, banyak ahli mulai berdiskusi. Energi spiritual tanpa batas telah menyebar ke seluruh pegunungan sepuluh arah, tapi tidak ada yang bisa merasakan aura Azuresky Arc Devil Soverein. Seolah-olah dia telah menghilang. Bahkan Feng Hao tidak terkecuali. Dia menutup matanya dan melepaskan energi spiritualnya yang tak terbatas. Namun, dia tidak bisa merasakan aura Azuresky Arc Devil Soverein. Mungkinkah dia benar-benar sudah mati? Ini adalah sesuatu yang Feng Hao tidak percaya. Dia membuka matanya dan mengalihkan pandangannya ke bawah. Setelah itu, pupil matanya mengecil. Dia melihat tombak darah Asura yang ditusukkan ke tanah, bergetar lembut dan bersirkulasi dengan cahaya merah iblis. Namun, Azuresky Arc Devil Soverein sepertinya telah menghilang. Apakah dia benar-benar mati? Feng Hao mau tidak mau berbalik dan bertanya pada wanita berpakaian putih itu dengan ragu. Wanita berpakaian putih itu melancarkan dua serangan berturut-turut, menyebabkan dia menghabiskan cukup banyak energinya. Segera, dia menutup matanya. Setelah menarik napas beberapa kali, dia membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Bahkan dia tidak dapat menemukan keberadaan pihak lain. Ledakan. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya berwarna darah tiba-tiba keluar dari tanah dan mencapai sembilan langit. Sosok iblis raksasa yang tampak realistis perlahan muncul dari dalam cahaya berwarna darah. Tombak darah Asura sedikit bergetar sesaat sebelum terbang secara otomatis. Dia memang belum mati. Ekspresi Feng Hao berubah. Dari kelihatannya, penguasa iblis agung langit biru sepertinya telah memurnikan jiwa penguasa baik dan jahat dan menjadi lebih kuat lagi. Mengaum. Raungan yang memekakan telinga terdengar dan sesosok tubuh samar-samar muncul di dalam cahaya merah. Itu adalah penguasa iblis agung langit Asure. 2.152 Radiant Sun Soverein dan para ahli lainnya dipaksa mundur oleh pancaran cahaya yang tak terbatas, karena mereka menyadari bahwa Asure Sky Arc Devil Soverein bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Mundur. Suara Radiant Sun Soverein terdengar sedikit cemas. Dia tidak takut pada Asure Sky Arc Devil Soverein, tapi mereka takut pada cahaya merah tua. Jika mereka melakukan kontak dengannya, mereka mungkin akan berakhir seperti penguasa surgawi yang baik dan jahat. Haha, kalian hanya biasa-biasa saja. Asure Sky Arc Devil Soverein tertawa terbahak-bahak. Setelah melahap penguasa surgawi yang baik dan jahat, energi tak terbatas beredar di tubuhnya. Saat ini, dia bahkan salah paham bahwa dia bisa menghancurkan langit. Inilah kekuatan yang dia kejar. Pada titik ini, siapa yang bisa melawannya? Feng Hao dan wanita berpakaian putih melayang di langit dengan alis berkerut saat mereka melihat Asure Sky Arc Devil Soverein. Mereka merasa masalah ini sangat merepotkan. Feng Hao mengangkat kepalanya dan melihat awan hitam di langit dengan sedikit perubahan pada ekspresinya. Pada saat ini, langit awalnya diselimuti oleh awan hitam dengan kekuatan hukuman surgawi yang muncul di dalamnya. Namun sejak Asure Sky Arc Devil Soverein melahap Heavenly Evil Soverein, awan petir mulai menghilang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Asure Sky Arc Devil Soverein telah melampaui batas-batas dao surgawi? Ekspresi Feng Hao berubah serius saat dia menoleh untuk melihat wanita berpakaian putih itu. Pada saat ini, wajah wanita berpakaian putih itu sedikit pucat dan sepertinya dia dalam kondisi yang tidak baik. Feng Hao bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Wanita berbaju putih memandang Feng Hao dan tersenyum manis. Dia menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Haha, Feng Hao, serahkan hidupmu. Akanku lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Setelah Azure Sky Arc Devil Soverein memaksa semua orang mundur, dia tidak terus bergerak. Sebaliknya, dia memandang Feng Hao. Serahkan bola spiritual dan bunuh diri. Jika tidak, aku akan membuat jiwamu menderita dan kamu tidak akan bisa memasuki samsara. Suara Azure Sky Demon Soverein bergema di seluruh dunia. Ekspresi Feng Hao berubah menjadi sangat serius. Situasinya semakin memburuk. Kematian penguasa jahat surgawi telah menyebabkan budidaya penguasa Iblis Langit Azure menjadi tak terduga. Bahkan Dao Surgawi tidak dapat membentuk murka surgawi. Penguasa Iblis Langit Hijau maju selangkah dan bayangan Iblis mengerikan di belakangnya menyelimuti seluruh area. Feng Hao merasa seolah-olah ruang di sekitarnya disegel oleh kekuatan tak terlihat. Tombak darah Azura sepertinya mampu menembus langit. Pada saat ini, itu menjadi jauh lebih lama. Niat tajam yang terlintas di ujung tombak membuat Feng Hao merasakan hawa dingin di hatinya. Tembakan ini sepertinya mengunci dirinya. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menghindar, dia tidak bisa menghindari tembakan fatal ini. Feng Hao mengatupkan giginya dan lapisan petir perak yang menyelaukan muncul di permukaan tubuhnya. Jika dia tidak bisa mengelak, maka dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Tetapi pada saat ini, wanita berpakaian putih itu maju selangkah dan muncul di hadapan Feng Hao dalam sekejap. Dilihat dari postur tubuhnya, dia sepertinya ingin membantu Feng Hao memblokir serangan ini. Minggir. Feng Hao menggonggong dengan lembut. Tombak ini sangat menakutkan. Bahkan dia tidak terlalu percaya diri untuk menghindarinya. Sekarang wanita berpakaian putih telah muncul di hadapannya, akan sulit baginya untuk menghadapi tombak ini. Biarkan aku yang melakukannya. Suara wanita berpakaian putih itu sungguh indah, seperti suara alam. Tangannya yang seperti batu giok tiba-tiba tergenggam, dan cahaya kabur muncul dari tubuhnya. Itu sama mempesonannya dengan salju, dan langsung membentuk penghalang tak terlihat di depannya. Ledakan. Tombak itu tiba seperti yang diharapkan dan menghantam ruang di hadapan wanita berpakaian putih itu dengan keras, mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Tak lama kemudian, sinar merah darah meluas dan menempati separuh langit. Radiance Sun Sovereign dan yang lainnya memusatkan perhatian mereka dan melihat bahwa ruang di depan wanita berpakaian putih itu terus-menerus terdistorsi. Tombak di tangan penguasa langit Azure sepertinya terhenti dengan paksa dan tidak bisa bergerak satu inci pun lebih jauh. Azure Sky Sovereign meraung dengan marah. Rambut merah darahnya berkibar tertiup angin saat dia menatap tajam ke arah wanita berpakaian putih itu. Awalnya, dia tidak bisa menghadapi wanita berpakaian putih itu secara langsung. Namun setelah melahap penguasa surgawi yang baik dan jahat, tubuhnya dipenuhi dengan energi yang tak terbatas. Dia merasa bahkan bisa membuat lubang di langit, jadi mengapa dia takut pada wanita berpakaian putih? Aku tidak percaya kamu mampu. Azure Sky Sovereign meraung marah sambil mencabut tombak di tangannya. Detik berikutnya, dia terus menusukkan tombaknya ke depan. Setiap dorongan berada di tempat yang sama, menyebabkan riak-riak mengerikan menyebar ke ruang sekitarnya. Ekspresi tegas terlihat di mata cantik wanita berpakaian putih itu. Bibir merahnya bergerak lembut seolah dia sedang mengucapkan semacam mantra. Itu sedalam bahasa Sansekerta. Ketika Feng Hao mendengarnya, dia segera merasakan bahwa energi alam di sekitarnya mulai melonjak dengan liar. Wanita berpakaian putih itu mengulurkan tangannya dan perlahan membentuk lingkaran di depannya. Segera setelah itu, energi alam di sekitarnya mengikuti tangannya dan dengan cepat berkumpul di depannya, membentuk lingkaran yang sangat besar. Kelahiran dunia disebut janji. Tiba-tiba, wanita berpakaian putih itu meraung pelan. Tak lama setelah itu, hati Radiance Sun Sovereign dan yang lainnya bergetar. Raungan dari wanita berpakaian putih telah menyebabkan seluruh dunia gemetar. Sebuah pemandangan yang mencengangkan terjadi. Tidak peduli seberapa kuat tombak di tangan Azure Sky Sovereign, ia tidak mampu bergerak sedikitpun. Meskipun dia terus mengacungkan tombaknya dan menusukkannya ke tempat yang sama, sepertinya ada penghalang tak kasat mata di depan wanita berpakaian putih yang tidak bisa dia hancurkan sekeras apapun dia berusaha. Ayo kita serang bersama. Hukuman surga wiku seharusnya bisa menahannya sedikit. Feng Hao mengerutkan kening dan berkata. Dia juga bisa melihat bahwa wanita berpakaian putih itu juga tidak berdaya melawan penguasa langit Azure dalam kondisinya saat ini. Segera, dia melayangkan pukulan ke depan. Raungan naga terdengar saat naga petir raksasa dengan cepat keluar dari tubuh Feng Hao. Pada saat ini, wanita berpakaian putih juga mengerti secara diam-diam. Telapak tangannya berubah sekali lagi saat energi alam yang tak ada habisnya membentuk lingkaran di depannya dan dengan keras menghantam Raja Iblis Langit Hijau. Aduh! Azure Sky Soverein langsung merasa seolah-olah tubuhnya telah terkurung oleh energi dunia. Dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa dengan kuat tetap berada di langit. Pada saat berikutnya, penguasa Iblis King Tian merasakan energi menakutkan yang dengan cepat menyerbu ke arahnya. Segera, dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Naga petir yang ganas terus mengaum saat ia menyerbu. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya tenggelam di dalamnya. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi bergemas saat riak energi yang mengerikan sekali lagi menyapu seluruh pegunungan sepuluh arah. Sesosok jatuh dari langit. Itu adalah penguasa langit Azure. Radiant Sun Soverein dan yang lainnya merasa lega melihat pemandangan ini. Untungnya, Feng Hao dan wanita berpakaian putih bisa menekannya. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menghentikannya. 2.153 Feng Hao menghela nafas lega ketika dia melihat Azure Sky Ark Devil Soverein didorong mundur. Setidaknya, keduanya masih mampu menekan penguasa Iblis Agung Langit Biru. Kalau tidak, jika mereka berdua tidak bisa melakukannya, maka tidak ada seorang pun di benua bela diri sejati yang bisa menandingi mereka. Pada saat ini, Radiant Sun Soverein dan yang lainnya sedang waspada terhadap Azure Sky Demon Lord. Itu karena dia bisa mengendalikan arah penipisan pemakan jiwa. Jika dia melahap kaisar agung lainnya, tidak ada yang bisa memperkirakan betapa kuatnya dia nantinya. Namun, tampaknya semua orang terlalu dini bersuka cita. Setelah beberapa saat, penguasa Iblis Agung Langit Hijau perlahan bangkit dari tanah. Meskipun dia terluka parah, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Energi merah terus melekat di sekelilingnya saat lukanya sembuh dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam sepersekian detik, aura Green Heaven Ark Devil Soverein sekali lagi melonjak ke langit. Wajah semua orang membeku saat melihat pemandangan ini. Mereka semua menjaga jarak yang cukup dari penguasa Iblis Agung Langit Hijau, karena takut dia akan menyerang yang lain. Feng Hao dan wanita berpakaian putih berdiri bersama saat mereka dengan hati-hati memandang penguasa Iblis Agung Langit Hijau. Tubuh Green Heaven Ark Devil Soverein perlahan melayang di langit. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap Feng Hao. Tubuhnya sedikit bergetar dan Feng Hao tiba-tiba merasakan kewaspadaan. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, sosok merah telah muncul di depannya. Bahkan wanita berpakaian putih pun tidak merasakan bagaimana penguasa Iblis Agung Langit Hijau muncul. Tombak itu tiba-tiba menusuk ke depan dan Feng Hao tidak punya waktu untuk menghindar. Dia hanya bisa mengulurkan tangannya dan dengan paksa memadatkan bola energi hukuman surgawi. Ledakan. Feng Hao merasa seolah-olah sedang menghadapi gunung yang tidak dapat diatasi. Bola petir yang terkondensasi di tangannya seperti selembar kertas tipis di muka tombak. Dengan suara mendesis, benda itu pecah. Namun, ini sangat melemahkan kekuatan tombak. Bahu Feng Hao tertusuk tombak panjang, dan seluruh tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus, jatuh dengan keras. Tubuh Feng Hao meninggalkan jejak darah di udara. Wajahnya sangat pucat saat dia menatap tombak di tangan penguasa Iblis Langit Hijau. Meskipun dia baru saja ditusuk oleh tombak, banyak energi di tubuhnya langsung tersedot. Ada yang aneh dengan tombak darah Asura ini. Ekspresi wanita berpakaian putih itu berubah acu-ta'acu ketika dia melihat Feng Hao terluka parah. Kemarahan muncul di matanya. Selanjutnya, dia mengulurkan tangannya dan dengan kejam memukul King Tian Devil Sun. Energi luar biasa segera meletus dan memaksa King Tian Devil Sun mundur. Hati-hati dengan tombak itu. Aneh. Feng Hao dengan marah meneriakan peringatan ketika dia melihat wanita berpakaian putih bertukar pukulan dengan Green Sky Devil Exalt. Jika dia terkena tombak darah Asura, energi dan kekuatan hidup di dalam tubuhnya akan menghilang dengan cepat dalam waktu singkat. Zun Iblis Langit Hijau tersenyum sinis saat melihat wanita berpakaian putih itu bergerak. Pandangannya beralih dari Feng Hao ke wanita berpakaian putih. Dia tahu bahwa wanita berpakaian putih itu memiliki hubungan dekat dengan Feng Hao. Jika dia ingin membunuh Feng Hao, dia harus menyingkirkannya terlebih dahulu. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan membiarkan kamu dan Feng Hao menjadi sepasang bebek mandarin dengan nama yang sama. Zun Iblis Langit Hijau tersenyum sinis saat dia bergerak maju dan menyerang wanita berpakaian putih itu. Saat ini, dia sama sekali tidak takut pada wanita berpakaian putih itu. Samar-samar, dia merasa masih bisa menekannya. Selama wanita berpakaian putih itu meninggal, Feng Hao akan terbunuh dan manik spiritual akan berada di tangannya. Tiga manik spiritual, mengesampingkan fakta bahwa manik-manik itu mengandung kekuatan umur panjang, dia bisa mengandalkan tiga manik spiritual untuk membuat ahli lain tunduk padanya. Setelah itu, dia bisa melenyapkan akademi. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di benua bela diri sejati yang mampu melawannya. Inilah niat sebenarnya dari Green Sky Devil Sun. Dia ingin menguasai dunia. Wanita berpakaian putih itu menyerang dengan marah. Fakta bahwa Zun Iblis Langit Hijau telah melukai Feng Hao tidak diragukan lagi telah menyentuh skala kebalikannya. Oleh karena itu, serangannya sangat kejam dan dia ingin membunuh Green Sky Devil Sun. Tubuh Feng Hao bergoyang saat dia perlahan naik ke langit. Tiga manik spiritual di tubuhnya berputar dengan cepat, menghasilkan kekuatan hidup yang tak terbatas di dalam tubuhnya. Saat ini, kulitnya terlihat jauh lebih baik. Apa kamu baik-baik saja? Radiant Sun Soverein dan yang lainnya dengan cepat bergegas mendekat dan memeriksa Feng Hao. Ketika mereka melihat Feng Hao baik-baik saja, mereka terkejut. Meskipun Feng Hao adalah kaisar agung setengah langkah, dia mampu menahan serangan dari Green Sky Devil Sun. Ini melebihi ekspektasi mereka. Feng Hao menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati pertarungan antara keduanya. Sun Setan Langit Hijau terlalu aneh. Kekuatannya sebenarnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Karena pembatasan daosurgawi, kultivasi semua orang hanya bisa berada di alam kaisar agung setengah langkah. Namun, baik wanita berpakaian putih maupun Sun Iblis Langit Hijau telah melampaui kaisar agung setengah langkah biasa. Apa yang terjadi dengan Green Sky Devil Sun? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan sekarang? Feng Hao bertanya. Jika dia ingin menghadapi Green Sky Devil Sun, dia harus mencari tahu bagaimana dia mendapatkan kekuatannya. Itu karena dia telah membentuk koneksi dengan keberadaan tertinggi di dunia gaib. Dengan melahap sejumlah besar bentuk kehidupan atau jiwa para ahli, dia memperoleh kekuatan yang sangat kuat itu. Redian Sun Soverein juga menghela nafas. Eksistensi tertinggi. Feng Hao mengerutkan alisnya. Kemudian, dia memperlihatkan ekspresi ketakutan dan berkata, Mungkinkah itu dewa kuno? Redian Sun Soverein menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berkata, Tentu saja tidak. Itu hanya keberadaan yang tidak diketahui. Saat itu, ketika King Tian dan aku berada di dunia penglai, kami memasuki kehampaan tanpa akhir untuk berlatih. Kami menemui sebuah keberadaan yang jelas hanya ada di alam Kaisar Agung. Namun, dia mampu menekan kami berdua, yang berada di alam Dewa Ilahi. Jika bukan karena dia meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, kami berdua akan melakukannya. Telah mati di sana. Apakah itu asal-muasal tombak darah Asura? Feng Hao mengerutkan alisnya. Sepertinya sumber segalanya adalah tombak darah Asura. Namun, bagaimana dia bisa menghadapinya? Feng Hao, jika kamu bisa membantuku menunda sebentar, aku yakin aku bisa melukainya. Pada saat ini, Feng Hao tercengang ketika mendengar transmisi suara wanita berpakaian putih itu. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah wanita berpakaian putih dan Zun iblis langit hijau. Pertarungan antara keduanya praktis telah mencapai klimaksnya. Setiap gerakan yang mereka lakukan dapat menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Feng Hao menggigit bibirnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan Green Sky Devil Zun sendirian. Karena itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Radiance Zun Sovereign dan yang lainnya. Karena sudah begini, dia hanya bisa mengandalkan semua orang. 2.154 Menghadapi permintaan Feng Hao, selain Radiance Zun Sovereign, semua orang terdiam dan suasananya sedikit aneh. Radiance Zun Sovereign merenung dalam hatinya dan merasa bahwa itu bukan masalah besar. Tetapi ketika dia menganggupkan kepalanya setuju, dia menyadari bahwa semua orang telah terdiam. Apakah kalian tidak bersedia? Wajah Feng Hao sedikit berubah. Dia tidak pernah menyangka para ahli itu akan memiliki ekspresi seperti itu. Mungkinkah mereka begitu takut pada penguasa Iblis Agung Langit Biru? Meskipun Feng Hao belum menjadi penguasa sejati, tidak ada ahli di sini yang berani meremehkannya. Salah satu dewa ilahi ragu-ragu sejenak sebelum melangkah keluar. Bukannya kami tidak mau, tapi kami tidak percaya diri. Ini sama saja dengan menyerahkan nyawa kami ke kematian. Banyak ahli yang mendukung perkataannya. Mereka memang takut akan hal ini. Menghadapi Azure Sky Ark Devil Sovereign, mereka tidak percaya diri sama sekali. Jika mereka ceroboh, mereka mungkin akan berakhir seperti penguasa surgawi yang baik dan jahat. Feng Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia bertukar pandang dengan Radiant Sun Sovereign. Dia tidak tahu harus berkata apa, dia juga tidak tahu apakah para ahli itu terlalu bodoh atau terlalu pintar. Akankah Azure Sky Ark Devil Sovereign melepaskan mereka? Kalian semua ragu-ragu sekarang. Bahkan jika aku dibunuh oleh penguasa Langit Azure, seberapa baik nasib kalian nanti. Terutama beberapa tokoh dikdaya guru ilahi di antara kalian. Apakah kalian pikir dia akan melepaskan kalian? Kalian harus tahu itu begitu Radiant Sun Sovereign dan aku mati, kalian semua akan menjadi ancaman terbesar baginya, kata Feng Hao dengan dingin. Ketika para ahli mendengar perkataannya, mereka langsung tercengang, sebelum mereka mengerti maksudnya. Memang benar, seperti yang dikatakan Feng Hao. Selama Feng Hao meninggal, orang berikutnya yang harus ditangani adalah Radiant Sun Sovereign, dan pada akhirnya, mereka. Apa yang kamu ingin kami lakukan? Salah satu dewa ilahi mengertakan gigi. Jika mereka terus bertahan, mereka tidak akan mampu melindungi diri mereka sendiri. Hanya dengan menggabungkan kekuatan barulah mereka mempunyai kesempatan untuk melukai penguasa Langit Azure. Mari kita bertindak bersama dan tunda dia. Feng Hao berkata dengan suara serius. Sebelumnya, wanita berpakaian putih telah mengirimkan transmisi suara kepadanya. Selama dia bisa menunda Azure Sky Sovereign, dia akan memiliki cukup waktu untuk bersiap. Semua orang saling memandang dan menganggupkan kepala. Saat ini, masih ada sekitar 30 ahli yang tersisa. Meskipun mereka dibagi menjadi dua kelompok, mereka tidak dapat mempedulikannya saat ini untuk bertahan hidup. Mereka harus bergandengan tangan untuk bertahan hidup. Melihat semua orang menganggupkan kepala, Feng Hao menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah kelompok orang ini dapat menunda Azure Sky Supreme. Namun, jika mereka tidak melakukannya, mereka hanya bisa duduk dan menunggu kematian. Jangan berbelas kasihan. Semuanya, gunakan jurus pamungkasmu untuk menekan peti harta karunmu. Ekspresi serius muncul di wajah Feng Hao. Tak lama setelah itu, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Melihat pemandangan ini, beberapa ahli yang lebih dekat dengannya mengungkapkan ketakutan di wajah mereka. Kita harus tahu bahwa bahkan keberadaan yang menakutkan seperti penguasa matahari bercahaya pun takut akan hukuman surgawi Feng Hao, jadi bagaimana mereka bisa menjadi pengecualian. Tanpa ragu-ragu, Feng Hao menyerang dengan naga petir yang menyerang Azure Sky Sovereign. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara ke wanita berpakaian putih, memintanya mundur. Melihat Feng Hao menyerbu, wanita berpakaian putih itu menganggupkan kepalanya. Sekilas, dia bisa melihat para ahli di belakang Feng Hao melepaskan aura kuat mereka saat mereka bersiap untuk bergerak. Wanita berpakaian putih itu mundur dan menjaga jarak dari Azure Sky Sovereign. Azure Sky Sovereign tiba-tiba bereaksi. Dia tidak mengerti mengapa wanita berpakaian putih itu tiba-tiba mundur. Tapi ketika dia melihat kelompok Feng Hao bergerak melawannya, dia tertawa terbahak-bahak. Haha, sekelompok semut ingin berurusan denganku. Azure Sky Sovereign memegang tombak darah Azura di tangannya saat dia mengungkapkan aura supremasi. Memang benar, siapapun yang berada di bawah Sovereign Stage adalah seekor semut, terutama dalam situasi ini. Bahkan seorang ahli seperti wanita berpakaian putih tidak bisa menekannya, apalagi sekelompok guru ilahi. Melihat Feng Hao yang pertama menyerang, King Tian Devil Zun terus tertawa galak. Dari cara dia melihatnya, karena Feng Hao ada di sini untuk mati, dia sangat bersedia mengirim Feng Hao dalam perjalanannya. Segera, dia meraung marah. Tombak panjang di tangannya bergetar terus-menerus saat dia menyerang Feng Hao dengan aura pembunuh. Sedangkan untuk wanita berpakaian putih, Azure Sky Ark Devil Sovereign hanya meliriknya. Dia tidak punya waktu untuk peduli padanya. Di matanya, selama Feng Hao meninggal, semua masalahnya akan teratasi. Tak seorang pun di benua bela diri sejati yang mampu menghentikannya, bahkan wanita berpakaian putih pun tidak. Naga petir yang mengaum adalah yang pertama tiba. Namun, tombak darah Asura dari penguasa langit Azure langsung menusuk kepala naga petir. Segera, naga petir yang mengaum itu membeku dan tidak bisa maju lebih jauh. Merusak. Penguasa Iblis Agung King Tian meraung dengan marah. Tak lama kemudian, tombak darah Asura tiba-tiba menyala, memancarkan kilau berwarna darah yang pekat. Sosok Iblis di belakangnya juga dengan marah meraung ke arah langit, menghancurkan naga petir. Dalam sekejap, petir yang tersebar menutupi seluruh langit. Feng Hao juga mengalami serangan balik setelah naga petir dihancurkan. Dia langsung mengeluarkan seteguk darah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Tubuhnya bergoyang beberapa kali. Azure Sky Soverein tampaknya sangat takut dengan energi hukuman surgawi yang tersebar dan tidak berani melakukan kontak dengannya. Lapisan cahaya merah menyebar dari tubuhnya. Segera setelah itu, dia menatap Feng Hao dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman sinis. Lalu, dia langsung menyerang ke depan. Tombak panjang itu mirip dengan naga, sementara sosok iblis di belakangnya terus-menerus mengom, menyebabkan seluruh dunia terus bergetar. Ekspresi Feng Hao sedikit berubah saat dia terus mundur untuk menghindari serangan itu. Namun, pada saat ini, fluktuasi energi yang tak terbatas terpancar dari belakangnya. Bang! Banyak ahli bergabung untuk menyerang. Berbagai energi berwarna menyatu, berubah menjadi sinar cahaya lima warna dan megah. Ia dengan anggun terbang ke langit dan menyapu menuju Green Sky Devil Soverein. Huh, hanya ini yang kamu punya. Azure Sky Soverein mencibir. Namun, dia tidak berani meremehkan kekuatan ini. Bagaimanapun, itu adalah serangan yang dilancarkan oleh banyak ahli. Jika dia ceroboh, dia pun akan menderita. Demon Soverein King Tian meraung panjang. Segera setelah itu, tombak darah Asura di tangannya bergetar. Cahaya merah darah muncul dari ujung tombak. Lampu merah darah ini terus berubah sebelum menyelimuti tubuhnya. Bang! 2.155 Langit dipenuhi energi lima warna dengan fluktuasi menakutkan yang terus menyebar. Feng Hao mengambil kesempatan itu untuk kembali ke sisi Radiance Sun Soverein. Sebelumnya, naga petir hampir hancur dan dia mengalami kerusakan yang cukup parah. Oleh karena itu, dia dengan kuat menahan serangan balik tersebut. Ledakan! Setelah suara keras, energi lima warna di langit berangsur-angsur menghilang. Setelah itu, sosok King Tian Devil Sun secara bertahap terungkap. Semua orang melihatnya dan menyadari bahwa King Tian Devil Sun sebenarnya telah menahan serangan ini dengan kuat. Semuanya tercengang. Namun, Feng Hao memperhatikan bahwa Azure Sky Devil Soverein juga tidak dalam kondisi baik. Bagaimanapun juga, serangan itu telah menggabungkan energi semua orang. Jika dia masih bisa menyelesaikannya dengan mudah, siapa lagi di dunia ini yang bisa menghentikannya? Cahaya darah yang menyelimuti penguasa Iblis King Tian telah tersebar ketika bertabrakan dengan energi lima warna. Pada saat ini, seluruh tubuh penguasa Iblis King Tian dipenuhi luka mengerikan dan noda darah. Astaga! Azure Sky Devil Soverein tiba-tiba membuka matanya dan niat membunuh yang menakutkan melonjak ke langit. Dia menatap Feng Hao dan yang lainnya dengan cara yang menyeramkan, Kalian semut benar-benar berani melukaiku. Raungannya mengguncang langit dan banyak ahli merasakan hati mereka bergetar. Kali ini, mereka benar-benar membuat marah penguasa Iblis Langit Azure. Banyak cahaya merah muncul dari tubuh Azure Sky Devil Soverein sekali lagi dan menyelimutinya. Luka-lukanya yang menakutkan segera pulih dan sepertinya dia akan hidup seperti harimau dalam waktu singkat. Feng Hao mengerutkan kening saat dia melirik wanita berpakaian putih itu. Pada saat ini, seluruh tubuh wanita berpakaian putih ditutupi oleh cahaya yang cemerlang. Bahkan wajahnya tidak terlihat jelas, menyebabkan orang lain tidak dapat mengetahui apa yang dia lakukan. Namun, seseorang dapat merasakan ada riak energi yang sangat menakutkan yang muncul di dalam tubuhnya. Teruslah menyerang. Kita harus menghentikannya apapun yang terjadi. Mata Feng Hao merah padam. Karena keadaan sudah seperti ini, tidak ada jalan keluar dan mereka hanya bisa bertarung sampai akhir. Ketika ahli lainnya mendengar kata-katanya, wajah mereka menjadi tegang. Mereka bertukar pandang dan menganggupkan kepala. Setelah itu, sejumlah energi yang menggemparkan bumi menyembur keluar dan menargetkan Azure Sky Devil Sovereign. Radiant Sun Sovereign dan Feng Hao bertukar pandang dan pindah. Selain mereka berdua, tidak ada orang lain yang bisa melawan Azure Sky Devil Sovereign dalam pertarungan jarak dekat. Tongkat berkepala naga di tangan Radiant Sun Sovereign berubah menjadi bola cahaya yang menyelaukan. Seperti naga sungguhan yang hidup kembali, ia terus melayang di langit. Di bawah kendalinya, artefak kaisar ini mengeluarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Feng Hao meraung panjang, mengabaikan luka di tubuhnya. Niat bertarungnya melonjak dan pedang sepanjang tujuh kaki di tangannya, yang dibentuk oleh kekuatan hukuman surgawi, menembus langit dan menebas ke arah Azure Sky Demon Sovereign. Melihat semua orang bergandengan tangan, bahkan Azure Sky Sovereign harus menanggapi masalah ini dengan serius. Namun, dia saat ini terluka parah dan tidak bisa menghadapinya secara langsung. Karena itu, dia hanya bisa mengandalkan menghindari serangan itu. Adapun Radiant Sun Sovereign dan Feng Hao, mereka mengikuti di belakangnya tanpa sedikitpun relaksasi. Saat Azure Heavenly Demon Sovereign lengah, dia akan disambut oleh pemboman energi yang menghancurkan bumi. Kalian sekelompok semut tercelah, kemarahan di hati penguasa langit biru berkobar. Dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan bergandengan tangan untuk menghadapinya. Dia meraung, apakah kalian tidak menginginkan mutiara spiritual? Saya telah membunuh Feng Hao. Selama Anda tunduk kepada saya, Anda dapat menikmati hidup abadi bersama saya. Pada saat ini, penguasa iblis langit biru tidak menyerah dalam menggunakan alasan ini untuk memikat para ahli. Namun, dia tidak tahu bahwa kata-katanya mungkin efektif sebelumnya, tetapi dia sudah menjadi iblis. Banyak ahli tidak berani mempercayainya meskipun mereka menginginkannya. Penguasa iblis King Tian, kamu berencana dan berencana menggunakan orang-orang di dunia untuk membunuhku, tetapi kamu tidak pernah berpikir bahwa kamu akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Feng Hao dengan dingin berbicara dari belakang. Dia selalu berusaha menemukan kelemahan yang diungkapkan oleh King Tian Devil Sovereign. Kuil Daois yang kamu dirikan hancur di tanganmu. Ratusan dan ribuan orang tewas di tanganmu. Kamu bahkan membunuh tuanmu sendiri. Apakah masih ada yang berani mempercayai perkataan orang sepertimu? Penguasa matahari bersinar berbicara. Dia telah menyadari bahwa penguasa iblis langit biru telah berhenti sejenak ketika dia mendengar kata-kata dihianati oleh kerabatnya sendiri. Oleh karena itu, dia segera memahami kelemahan dalam hati penguasa iblis langit biru dan mencoba membuatnya mengungkapkan kekurangannya. Mengaum. Azure Sky Devil Sovereign meraung ke arah langit. Mata merahnya menatap ke arah Duo Feng Hao dan berkata, Jangan berani-berani melontarkan kata-kata arogan seperti itu di sini. Sebentar lagi, ketika kalian semua mati di bawah tombakku, kamu akan tahu bahwa akulah yang terkuat. Bahkan jika kuil Daois hilang, saya masih bisa membangunnya kembali. Bagaimana kalian bisa mengerti? Penguasa iblis langit biru tertawa sinis. Dapat dikatakan bahwa dia telah sepenuhnya berubah menjadi iblis. Tampaknya terprovokasi oleh kata-kata yang diucapkan oleh Feng Hao dan Li Wu Yu, Penguasa iblis langit hijau justru menyerang Feng Hao dan Li Wu Yu setelah mengeluarkan senyuman garang. Tombak panjangnya terus bergetar, membawa energi menakutkan yang langsung menyelimuti mereka berdua, tidak memberi mereka sedikitpun kesempatan untuk melarikan diri. Tidak ada yang bisa menghentikanku setelah aku membunuh kalian berdua. Menghadapi rentetan serangan yang deras dari Azure Sky Demon Sovereign, Feng Hao dan Radiant Sun Sovereign merasa sulit untuk menghadapinya. Azure Sky Demon Sovereign telah menjadi gila, sama sekali mengabaikan serangan gabungan dari begitu banyak ahli. Di matanya, hanya ada mereka berdua. Engah. Feng Hao adalah orang pertama yang tidak mampu menahan serangan tombak panjang. Tubuhnya sekali lagi jatuh ke tanah. Di dadanya, ada luka yang terus mengeluarkan darah. Beberapa saat yang lalu, dia sekali lagi terkena tombak darah Asura. Radiant Sun Sovereign menstabilkan hatinya dan melancarkan serangkaian serangan yang mengerikan. Namun, dia masih tidak mampu menahan serangan penguasa Iblis Langit Azure dan dikalahkan sekali lagi. Namun saat ini, serangan gabungan dari semua orang telah menyerang penguasa Iblis Langit Biru. Kali ini, Azure Sky Devil Sovereign tidak memiliki cara bertahan apapun dan diserang. Berdengung. Saat energi lima warna menyebar, seluruh langit bergetar. Langit yang sebelumnya tertutup awan gelap tanpa ada cahaya sama sekali, seperti langit malam. Namun pada saat ini, ada pancaran cahaya redup yang secara bertahap membubarkan awan gelap, memungkinkan cahaya tersebut kembali ke tanah. Ini Feng Hao, yang terbaring dalam genangan darah, mengangkat kepalanya dengan heran. Tak lama setelah itu, dia melihat ke arah wanita berpakaian putih. Saat ini, dia sudah berubah menjadi cahaya kabur. Entah kenapa, perasaan tidak enak muncul di hatinya. Ini, ini insinerasi. Radiant Sun Sovereign menahan luka-lukanya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dengan takjub. Membakar Feng Hao dengan erat merajut alisnya dan jantungnya tiba-tiba tersentak. 2156 Mendengar kata-kata Radiant Sun Sovereign, Feng Hao tertegun. Dia akhirnya mengetahui sumber kegelisahan di hatinya. Jadi itulah alasannya. Maksudmu dia, ekspresi Feng Hao menjadi bingung, dan dia bahkan tidak berani menyelesaikan sisa kalimatnya. Dia melihat sosok buram wanita berpakaian putih dalam cahaya terang, dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Itu benar. Dia tidak diragukan lagi menyalakan jiwanya untuk melepaskan kekuatan pamungkasnya untuk membunuh penguasa iblis agung langit biru. Penguasa matahari bersinar menggelengkan kepalanya. Bagi para ahli kultifasi, tubuh fisik tidak sepenting jiwa. Apa yang akan terjadi padanya? Suara Feng Hao bergetar, seolah dia masih tidak percaya kebenarannya. Dia akan terluka parah dan budidayanya akan turun. Dia akan mati jika ini serius. Kata-kata kejam yang keluar dari mulut Radiant Sun Sovereign menyebabkan tubuh Feng Hao yang terluka parah bergoyang beberapa kali lagi. Setelah itu, tubuhnya sedikit gemetar ketika dia mencoba menghentikan wanita berpakaian putih itu. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Radiant Sun Sovereign menghentikannya. Tidak, aku tidak bisa membiarkan dia melakukan pengorbanan sebesar itu. Sama sekali tidak. Wajah Feng Hao berangsur-angsur berubah menjadi marah. Siapakah Azure Sky Arc Devil Sovereign itu? Dia sebenarnya ingin wanita berpakaian putih itu mengorbankan nyawanya. Itu tidak sepadan. Tidak ada gunanya. Dia sudah menyulut jiwanya. Belum lagi kamu? Bahkan penguasa primordial pun tidak bisa menghentikannya. Penguasa matahari bersinar menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu hubungan antara wanita berpakaian putih dan Feng Hao, tetapi fakta bahwa dia bersedia mengorbankan dirinya demi Feng Hao menunjukkan bahwa hubungan mereka tidak biasa. Aku tidak peduli. Aku tidak bisa membiarkan dia mengambil risiko. Ria seperti apa aku ini? Feng Hao meraung. Energi hukuman surgawi menyembur keluar dari tubuhnya, mendorong Radiant Sun Sovereign menjauh saat dia melayang ke langit. Berhenti. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Mata Feng Hao merah padam saat dia melihat sosok yang menjadi semakin kabur dalam cahaya cemerlang dan meraung dengan marah. Ketika dia melihat wanita berpakaian putih melakukan ini untuknya, hatinya terus-menerus sakit. Namun, sebelum Feng Hao bisa mendekati wanita berpakaian putih itu, energi tak terlihat menyebar dan dengan paksa menghentikannya beberapa meter dari wanita berpakaian putih itu. Tidak peduli metode apa yang digunakan Feng Hao, dia tidak dapat mendekatinya. Wanita berpakaian putih dalam cahaya kabur sepertinya merasakan sesuatu. Feng Hao melihat sosok kabur itu sepertinya membuka matanya dan menatapnya. Melalui cahaya yang menyilaukan, Feng Hao bahkan samar-samar bisa melihat wanita berpakaian putih tersenyum padanya. Senyuman itu sangat indah. Namun, saat ini, di mata Feng Hao, hal itu membuat hatinya sakit. Kenapa kamu begitu bodoh? Feng Hao tanpa daya menutup matanya dan merasakan sudut matanya menjadi lembab saat dua aliran air mata mengalir. Seorang pria tidak akan mudah menitikkan air mata karena dia tidak terluka parah. Tidak peduli seberapa kuat Feng Hao, bagaimana dia bisa menghadapi kenyataan bahwa wanita cantik seperti itu bersedia menyalakan jiwanya untuknya. Karena kamu adalah suamiku. Dalam cahaya yang menyilaukan, suara kabur keluar. Feng Hao bahkan lebih patah hati. Namun, saat ini, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dia hanya bisa menyaksikan semuanya terjadi di depan matanya. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh sekali lagi bergema di langit. Sosok King Tian Devil Zun sekali lagi muncul di langit. Pada saat ini, dia juga tercengang dengan situasi saat ini. Melihat wanita berpakaian putih itu, perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Apakah wanita berpakaian putih ini bertekad membunuhku? Tidak, aku yang terkuat. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menyakitiku. Azuresky Ark Devil Sovereign meraung dan menghilangkan rasa takut di hatinya. Dia terus-menerus mengacungkan tombaknya untuk menghentikan wanita berpakaian putih itu. Siapa-siapa-siapa? Kemanapun tombak darah Asura lewat, ruang itu akan dimusnahkan oleh energi yang menakutkan. Namun, dia menyadari bahwa tidak peduli bagaimana dia mendorong tombak darah Asura, dia tidak mampu menembus cahaya cemerlang dan melukai wanita berbaju putih. Berdengung. Pada saat ini, awan hitam di langit telah tersebar seluruhnya, dan seluruh langit dipenuhi dengan sinar cahaya yang cemerlang. Pada saat ini, semua orang di benua bela diri sejati tampaknya selamat dari kiamat saat mereka terus berlutut dan menyembah surga. Cahaya yang menyilaukan menerangi dunia. Saat mendarat di Feng Hao dan yang lainnya, itu seperti sinar matahari. Cuacanya sangat hangat. Namun, hal itu berbeda dengan penguasa iblis agung langit biru. Saat cahaya menyilaukan menutupi dunia, aura merah di tubuhnya terus berputar. Trik macam apa ini? Azuresky Ark Devil Sovereign meraung marah. Segera setelah itu, pandangannya tertuju pada Feng Hao dan yang lainnya. Dia tahu bahwa wanita berpakaian putih itu bertekad untuk melindungi Feng Hao. Segera, dia mengatupkan giginya dan melesat ke arah Feng Hao. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Feng Hao. Feng Hao, hati-hati. Radiant Sun Sovereign meraung marah ketika dia menyadari tindakan Azuresky Ark Devil Sovereign. Semua orang berada cukup jauh dari Feng Hao, jadi mereka tidak bisa terburu-buru dalam waktu singkat. Feng Hao, yang dalam kesedihan, juga terbangun oleh raungan ini. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat cahaya darah yang menggetarkan jiwa menusuk ke arahnya, disertai dengan senyum sinis dari Azuresky Ark Devil Sovereign. Kemarahan yang tak terlukiskan muncul di hati Feng Hao ketika dia melihat Azuresky Ark Devil Sovereign. Alasan mengapa wanita berpakaian putih dipaksa dalam keadaan seperti itu adalah karena dia. Feng Hao meraung. Kemarahan yang tak ada habisnya di hatinya berubah menjadi semangat juang yang melonjak. Raungannya mengguncang langit. Dia ingin bertarung. Bahkan jika dia mati, dia akan tetap bertarung. Dia tidak ingin melihat wanita berpakaian putih mengorbankan dirinya untuknya. Penguasa Iblis Agung Langit Biru, Bajingan Tua, matilah. Feng Hao meraung lagi dan lagi. Semangat juangnya melonjak. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa perang yang telah menyeberangi sungai waktu dari zaman kuno dan langsung bentrok dengan Azuresky Ark Devil Sovereign. Hati Azuresky Ark Devil Sovereign menegang ketika dia melihat Feng Hao tiba-tiba meletus dengan aura yang begitu menakutkan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tanpa sadar mundur beberapa langkah ketika dia melihat mata merah-merah Feng Hao yang dipenuhi amarah. Segera setelah itu, dia bereaksi. Dia adalah Azuresky Ark Devil Sovereign, orang terkuat di benua bela diri sejati. Namun, dia sebenarnya takut pada Feng Hao. Cahaya merah darah sekali lagi muncul seperti lautan. Azuresky Ark Devil Sovereign menghilangkan rasa takut yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Tombak darah Asura bergetar terus-menerus. Ujung tombak memancarkan cahaya dingin saat menembus jantung Feng Hao. Namun, saat keduanya hendak bertabrakan, suara wanita yang dingin dan jelas terdengar. Semua orang di benua bela diri sejati, terlepas dari apakah mereka ahli atau orang biasa, mendengar suara ini. Cahaya ilahi menerangi langit. 2157 Azuresky Ark Devil Sovereign adalah orang pertama yang merasakan tekanan tersebut. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat bergerak setelah suara itu terdengar. Tombak darah Asura hanya berjarak setengah inci dari Feng Hao, tapi secara paksa dibatasi oleh semacam kekuatan. Terlebih lagi, Azuresky Ark Devil Sovereign menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa mengedipkan matanya. Dia ingin melepaskan diri dari batasan itu, tapi dia tidak bisa melakukannya. Apa yang membatasi dirinya adalah cahaya menyelaukan di langit, seolah-olah dao agung dunia sedang menekannya. Namun, Feng Hao bisa. Melihat tombak darah Asura yang hanya berjarak setengah inci dari hatinya, Feng Hao meraung panjang. Tinjunya, yang dipenuhi dengan kekuatan hukuman surgawi, menghantam dada Azuresky Demon Sovereign dengan keras. Ledakan. Suara keras terdengar saat kilat menyelaukan meledak dari Tinju Feng Hao, menyebabkan tubuh penguasa Iblis Langit Biru diselimuti oleh kekuatan hukuman surgawi. Sesaat kemudian, tubuh penguasa Iblis Langit Biru dengan kuat menahan serangan ini. Terlebih lagi, dia dihancurkan dengan paksa oleh kekuatan ledakan. Selama seluruh proses ini, Azuresky Ark Devil Sovereign masih tidak bisa bergerak. Bahkan ketika dadanya hampir robo oleh Tinju Feng Hao, dia tidak bisa mengeluarkan satu suara pun saat tubuhnya mendarat dengan keras di tanah. Feng Hao ingin terus menyerang, tetapi suara halus wanita berpakaian putih itu bergema pada saat ini, meminta Feng Hao untuk minggir. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak akan membiarkanmu mengorbankan dirimu seperti ini. Mata Feng Hao berkaca-kaca saat dia mengabaikan bujukan wanita berpakaian putih itu. Saat ini, satu-satunya pemikiran dalam hatinya adalah membunuh penguasa Iblis Agung Langit Biru. Selama penguasa Iblis Agung Langit Biru sudah mati, wanita berpakaian putih itu tidak perlu mengorbankan dirinya sendiri. Namun, dia lupa bahwa beberapa teknik rahasia yang menantang surga tidak dapat lagi dihentikan setelah dilepaskan. Saya sangat senang Anda memiliki saya di hati Anda. Suara wanita berpakaian putih perlahan-lahan ditransmisikan. Namun, Feng Hao sepertinya tidak mendengarkannya. Dia menyerang penguasa Iblis King Tian dengan cara yang gila. Namun, di saat berikutnya, tubuhnya tidak bisa bergerak. Setelah itu, energi lembut dengan lembut mendorong tubuhnya ke arah Radiance Sun Sovereign dan yang lainnya. Tidak bisa bergerak, Feng Hao hanya bisa menangis saat dia melihat cahaya menyilaukan di langit. Pada saat ini, sosok wanita berpakaian putih telah sepenuhnya menyatu dengan cahaya. Sesaat kemudian, cahaya cemerlang yang menembus langit berkumpul menjadi banyak berkas cahaya yang terus turun menuju lokasi di mana penguasa Iblis Langit Hijau berada. Kekuatan setiap sinar sangat menakutkan. Setiap sinar yang turun akan menghancurkan sedikit dari pegunungan sepuluh arah. Bum-bum-bum-bum. Sinar cahaya turun seperti hujan dan menutupi seluruh pegunungan. Namun, serangan itu hanya ditujukan pada penguasa Iblis Langit Hijau. Di sisi lain, Feng Hao, Radiance Sun Sovereign dan yang lainnya berdiri di tempat yang sama. Sinar cahaya melewati tubuh mereka tanpa menyebabkan kerusakan apapun. Banyak ahli gemetar saat menyaksikan berkas cahaya terus berjatuhan. Meskipun pancaran cahaya itu tidak berbahaya bagi mereka, rasa takut muncul di hati mereka ketika mereka melihat kehancuran yang ditimbulkan. Jika serangan itu mendarat di tubuh mereka, perasaan mereka tidak akan enak. Mereka mungkin mampu menahan seberkas cahaya, tapi ribuan di antaranya menghujani pada saat yang bersamaan. Kekuatannya tidak sesederhana satu tambah satu. Setelah serangan ini, apakah pegunungan sepuluh arah mampu bertahan atau tidak adalah sebuah pertanyaan. Serangan menakutkan ini berlangsung selama satu jam penuh sebelum perlahan-lahan mulai melemah. Saat ini, Feng Hao menemukan bahwa dia bisa menggerakkan tubuhnya. Energi tak kasat mata telah hilang. Namun, Feng Hao menatap kosong ke langit saat cahayanya perlahan menghilang. Ekspresi wajahnya tampak menangis namun tidak tersenyum. Dua aliran air mata mengalir terus-menerus. Setelah beberapa saat, seluruh wilayah kembali tenang dan cahaya cemerlang di langit telah hilang sepenuhnya. Pada saat ini, pegunungan sepuluh arah telah menjadi kehancuran sejati, seperti yang diperkirakan banyak ahli. Bisa dikatakan sudah rata dengan tanah. Melihat reruntuhan itu, banyak ahli menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Ini terlalu mengerikan. Jika penguasa iblis langit hijau tidak mati, lalu siapa di benua bela diri sejati yang bisa menekannya? Feng Hao, lihat. Tepat ketika Feng Hao dalam keadaan linglung, Radiant Sun Soverein berseru. Dia mengguncang bahu Feng Hao dan menunjuk ke arah sosok yang turun dari langit. Itu dia. Feng Hao kembali sadar. Ketika dia melihat sosok itu, pupil matanya menyusut dan dia melesat dalam sekejap. Itu adalah wanita berpakaian putih. Dalam sekejap mata, Feng Hao menangkap wanita berpakaian putih itu. Melihat wajah pucat di pelukannya, suara Feng Hao bergetar. Kenapa kamu begitu bodoh? Wanita berpakaian putih itu sepertinya telah mendengar suara Feng Hao, dan bulu matanya bergerak dengan lembut. Segera setelah itu, dia perlahan membuka mata indahnya. Melihat Feng Hao di depannya, bibir merahnya bergerak lembut, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia akhirnya tidak bisa berkata apa-apa. Tidak, jangan katakan apapun. Tetap tenang. Feng Hao menggigit bibirnya. Rasa sakit di hatinya tidak bisa diungkapkan. Itu lebih menyakitkan daripada seseorang menikamnya dengan pisau. Melihat wanita berpakaian putih mengorbankan dirinya untuknya, Feng Hao berharap dialah yang terluka parah. Dengan pemikiran Feng Hao, tiga manik jiwa bergegas keluar dari tubuhnya dan langsung memasuki tubuh wanita berpakaian putih itu. Karena salah satu manik jiwa di tubuh Feng Hao pernah menjadi milik wanita berpakaian putih, tidak ada penolakan. Saat ketiga manik jiwa memasuki tubuh wanita berpakaian putih, kekuatan hidup yang tak terbatas memenuhi tubuhnya. Warna kulit wanita berpakaian putih menjadi jauh lebih baik. Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Dia menutup matanya dan pingsan. Tidak, bangun. Bangun, jangan tertidur. Aku masih harus membawamu kembali ke benua seratus ras. Bangun. Feng Hao berteriak sedih dan marah saat melihat wanita berpakaian putih itu pingsan. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Mungkinkah dia hanya bisa menyaksikan wanita berpakaian putih itu mati di hadapannya? Tidak. Feng Hao meraung ke langit. Suaranya dipenuhi amarah dan kesedihan yang tak ada habisnya. Ketika Rediensun Soverein dan yang lainnya mendengarnya, hati mereka semua merasa masam. Mereka semua menghela nafas dalam diam. Tidak semua orang bisa mengorbankan dirinya untuk orang lain. Rediensun Supreme melintas pada saat ini. Melihat wanita berjubah putih yang tidak sadarkan diri di pelukan Feng Hao, dia tetap diam. Bukan berarti metode membakar jiwa seseorang seperti ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Namun, mereka yang menggunakannya semuanya telah binasa. Rediensun Soverein, kamu pasti punya cara untuk menyelamatkannya, kan? Feng Hao memandang Rediensun Soverein dan seperti orang tenggelam yang meraih sedotan terakhirnya. Rediensun Soverein tahu lebih banyak darinya, jadi dia pasti punya cara untuk menyelamatkan wanita berpakaian putih itu. 2.158 Rediensun Soverein tetap diam. Dia tidak tega mengungkapkan kebenaran saat melihat penampilan Feng Hao, takut hal itu akan mempengaruhi Feng Hao. Sejak zaman kuno, siapapun yang mengeksekusi Soul Ignition tidak bisa diselamatkan bahkan oleh penguasa. Namun ketika dia melihat mata Feng Hao yang dipenuhi permohonan, hatinya melembut. Dia menghela nafas dan mulai berkonsentrasi mengamati wanita berpakaian putih itu. Awalnya, dia tidak bermaksud agar keajaiban muncul, tetapi setelah beberapa saat, dia tanpa sadar berteriak karena terkejut dan bingung. Bagaimana, apakah ada cara, melihat keadaan Rediensun Soverein saat ini? Feng Hao merasa sangat cemas di dalam hatinya. Dia sangat ingin tahu jawabannya. Agak aneh, Rediensun Soverein mengerutkan alisnya. Dia tidak dapat memahami situasi wanita berpakaian putih saat ini. Itu sangat berbeda dari apa yang dia ketahui tentang Soul Ignition. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao terlalu cemas. Dia tidak sabar menunggu Rediensun Soverein mengungkap kebenarannya. Jiwa manusia terbentuk dengan menggabungkan jiwa surgawi, jiwa kehidupan, dan jiwa bumi. Hanya ketika ketiganya digabungkan barulah mereka dapat membentuk jiwa yang utuh. Secara umum, jiwa surgawi adalah yang paling halus. Beberapa orang mengatakan bahwa jiwa surgawi adalah tanda yang ditinggalkan oleh Dao Agung Langit dan Bumi. Bahkan makhluk tertinggi pun tidak dapat merasakan di mana jiwa surgawinya berada, namun dia pasti dapat merasakan keberadaannya. Apa hubungannya ini dengan dia? Feng Hao bertanya dengan cemas. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Rediensun Soverein. Jangan cemas. Rediensun Soverein meliriknya dan berkata, dengan kata lain, jiwa surgawi tidak terlihat tetapi pasti ada. Adapun jiwa takdir, ada di dalam tubuh manusia. Itu yang kita sebut kekuatan jiwa. Begitu jiwa takdir meninggalkan tubuh, artinya orang tersebut tidak jauh dari kematian. Sedangkan jiwa bumi mewakili ingatan dan karma orang tersebut. Namun, orang tersebut hanya memiliki jiwa surgawi dan jiwa takdir. Jiwa bumi tidak ada. Tiga jiwa. Feng Hao mengerutkan alisnya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah ini. Namun, dia tidak sepenuhnya memahaminya dan samar-samar merasakan sesuatu. Apakah dia kehilangan ingatannya seperti kamu? Tanya penguasa matahari bersinar. Karena jiwa bumi telah lenyap, itu juga berarti seluruh kenangan masa lalunya telah hilang. Feng Hao tercengang. Dia segera teringat bahwa ketika dia pertama kali melihatnya, dia sudah mengenalinya sebagai suaminya dalam keadaan linglung. Bukankah ini berarti dia kehilangan ingatannya? Kalau tidak salah, yang dia bakar barusan adalah jiwa bumi miliknya sendiri. Dia sudah dalam keadaan amnesia, jadi tanpa sadar dia memilih untuk membakar jiwa bumi yang mewakili ingatan masa lalunya. Manusia memiliki tiga jiwa, dan bukan salah satunya bisa saja hilang, tapi ada kekuatan aneh di tubuhnya yang secara paksa menahan jiwa kehidupannya. Mata Rediensun Soverein berbinar. Bahkan dia merasa itu sulit dipercaya. Ketika jiwa duniawi menghilang, jiwa takdir secara alami akan meninggalkan tubuh. Setelah itu, jiwa surgawi juga akan menghilang, melambangkan kematian orang tersebut. Namun, jiwa bumi wanita berbaju putih itu telah tiada. Secara logika, jiwa kehidupannya akan segera pergi. Dia merasakan ada kekuatan di dalam tubuh wanita berbaju putih yang menstabilkan jiwa kehidupannya, mencegahnya meninggalkan tubuhnya. Manik Rohani. Feng Hao segera teringat bahwa dia telah memindahkan tiga manik spiritual ke tubuh wanita berpakaian putih itu. Itu pasti karena manik spiritual sehingga roh takdir wanita berpakaian putih itu tidak meninggalkan tubuhnya, sehingga menyelamatkan nyawanya. Bukankah itu berarti dia masih bisa diselamatkan? Secerca harapan tiba-tiba muncul di wajah Feng Hao. Jika itu masalahnya, selama jiwa hidupnya tidak hilang, maka masih ada peluang untuk menyelamatkannya. Rediensun Soverein tetap diam dan menghela nafas. Sejujurnya, saya tidak tahu. Jika itu adalah penguasa primordial di masa lalu, dia mungkin tahu satu atau dua hal. Mendengar itu, Feng Hao tercengang. Bukankah itu berarti tidak ada harapan lagi? Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Akademiku memiliki beberapa catatan pribadi dari penguasa primordial di masa lalu. Siapa tahu, kita mungkin bisa menemukan jalannya. Berdasarkan situasinya saat ini, dia seharusnya tidak mati. Dia seharusnya koma, kata penguasa matahari bersinar. Dia tidak berusaha menghibur Feng Hao, tapi mungkin itu cara lain. Feng Hao diam-diam menganggupkan kepalanya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, inilah satu-satunya cara. Namun pada saat ini, teriakan terdengar, mengagetkan Feng Hao dan Rediensun Soverein. Tubuh Feng Hao bergetar. Dia mengenali bahwa itu adalah suara Huang Fu Shuang. Tapi sebelum dia bisa berbalik, dia mendengar raungan marah dari para ahli lainnya. Kamu sebenarnya masih hidup. Feng Hao dan Rediensun Soverein saling bertukar pandang dan perasaan tidak enak muncul di hati mereka. Segera, mereka berbalik dan melihat sesosok tubuh berdarah mencengkram leher Huang Fu Shuang. Sosok berdarah itu adalah Azure Sky Demon Exalted. Dia sebenarnya masih hidup. Pikiran Feng Hao langsung menjadi kosong. Wanita berpakaian putih itu bahkan telah membakar jiwa hidupnya, tapi dia masih hidup. Apa yang sedang terjadi? Belum lagi Azure Sky Archdevil Soverein, jika wanita berpakaian putih itu menginginkannya, tidak ada satu orang pun, termasuk Rediensun Soverein, yang bisa melarikan diri. Semuanya akan binasa di sini. Namun pemandangan dihadapannya menunjukkan bahwa penguasa Iblis Agung Langit Biru belum mati. Pada saat berikutnya, sudut mata Feng Hao melihat dua bagian tombak panjang yang patah di bawah. Itu adalah tombak darah Asura. Segera, perasaan tidak menyenangkan muncul di wajahnya. Dari kelihatannya, penguasa Iblis King Tian telah mempertaruhkan nyawanya untuk menghancurkan tombak darah Asura demi melindunginya. Asal usul tombak darah Asura tidak diketahui, dan itu sebanding dengan artefak berdaulat. Meski sedikit tidak terduga, masuk akal bagi Azure Sky Archdevil Soverein untuk bertahan hidup. Penguasa Iblis Agung Langit Biru, biarkan dia pergi. Feng Hao maju selangkah dengan wanita berpakaian putih di pelukannya. Dia secara alami dapat melihat aura penguasa Iblis Agung Langit Biru sedang turun, dan dia tidak lagi memiliki aura arogan yang tak tertahankan seperti sebelumnya. Haha, Feng Hao? Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Akulah yang akan tertawa pada akhirnya. Penguasa Iblis Agung Langit Azure tertawa. Meskipun dia batuk darah karena tawanya, lukanya sangat parah. Sedemikian rupa sehingga dia hanya tersisa dengan sosok humanoid. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Kualifikasi apa yang kamu katakan agar kamu bisa meninggalkan tempat ini? Kemarahan di hati Feng Hao semakin besar. Karena orang itu masih hidup, maka dia secara pribadi akan bergerak dan mengirimnya pergi. Apakah kalian berani bergerak? Jika kalian datang, aku akan mencekiknya sampai mati. Feng Hao? Apakah kalian ingin melihat dua nyawa dalam mayat? Perut ini adalah darah dan daging kalian? Kemarilah. Azure Sky Archdevil Soverein tidak menunjukkan rasa takut. Feng Hao telah menjadi sanderanya, dan dia yakin Feng Hao tidak akan berani bertindak sembarangan. 2159 Haha, ancaman. Jadi bagaimana jika kamu mengatakan itu? Kecuali kamu ingin melihat wanita ini mati di depan matamu, kamu bisa mengambil tindakan melawanku. Azure Sky Archdevil Soverein mencibir saat darahnya mewarnai jubah Huangfu Wushuang menjadi merah. Banyak ahli melihat penampilan King Tian Devil Soverein saat ini dan mereka semua menghirup udara dingin. Penguasa Iblis King Tian sebenarnya belum mati meski terluka parah hingga sejauh ini. Tulangnya yang putih pekat terlihat di mana-mana dan bahkan ada lubang berdarah di jantungnya. Apakah menurutmu masih ada jalan bagimu untuk hidup di dunia ini? Wajah Feng Hao menjadi pucat. Azure Sky Archdevil Soverein masih hidup dan bahkan menyandera Huangfu Wushuang. Sepertinya Azure Sky Archdevil Soverein telah memahami kelemahannya. Dunia ini luas, dan tidak ada tempat yang tidak bisa aku datangi. He he, harus kuakui kamu sungguh beruntung. Aku sudah mencoba menyingkirkanmu berkali-kali, tapi selalu ada seseorang yang membantuku. Titik-petik 2, Azure Sky Archdevil Soverein tertawa ketika dia mengabaikan luka-lukanya. Pada saat ini, kultivasi Huangfu Wushuang telah disegel, jadi tidak mungkin dia menolaknya. Namun, dia sudah putus asa, jadi dia tidak peduli dengan kehidupan dan kematiannya. Karena itu, dia seperti boneka yang berada di bawah kekuasaan penguasa Iblis Agung Langit Biru. Azure Sky, bertobatlah sebelum terlambat. Kamu sudah jatuh ke jalur Iblis, jadi mustahil bagiku untuk melepaskanmu. Radiant Sun Soverein maju selangkah dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kata-katanya mengingatkan Feng Hao dan semua orang. Jika Azure Sky Archdevil Soverein diizinkan pergi kali ini, dia tidak akan seberuntung itu di lain waktu. Karena itu, mereka harus membunuhnya saat dia terluka parah. Tubuh Feng Hao gemetar saat mendengar ini. Sejujurnya, dia tidak bisa melakukannya, dan tidak mungkin dia melakukannya karena Huangfu Wushuang dikendalikan oleh Azure Sky Archdevil Exalt. Bagaimana dia bisa mengabaikan keselamatannya dan kehidupan kecil di dalam rahimnya? Ketika para ahli lainnya mendengar kata-katanya, mereka saling bertukar pandang sebelum mereka diam-diam membentuk pengepungan di sekitar King Tian Devil Soverein. Dapat dikatakan bahwa mustahil baginya untuk melarikan diri. Seluruh pegunungan sepuluh arah dikelilingi oleh banyak ahli. Pada saat ini, Azure Sky Archdevil Soverein sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Bahkan jika dia memegang Huangfu Wushuang, itu hanya dengan nafas terakhirnya. Pengapian spiritual wanita berpakaian putih itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung dengan mudah. Feng Hao, jika kamu ingin membunuh kami berdua, serang aku. Penguasa Iblis Agung Langit Hijau tidak mempedulikan hal lain dan berkata kepada Feng Hao dengan kejam. Dia tahu bahwa meskipun ada begitu banyak ahli yang hadir, dia pasti akan mati jika mereka bergerak. Namun dia sangat jelas menyadari bahwa dengan karakter Feng Hao, Feng Hao sama sekali tidak akan berdiam diri dan menyaksikan Huangfu Wushuang binasa di tangannya. Bahkan jika banyak ahli mengambil tindakan melawannya, Feng Hao tetap akan menghentikan mereka. Inilah sebabnya dia selamat dari serangan wanita berpakaian putih itu, dan hal pertama yang dia lakukan adalah menangkap Huangfu Wushuang. Redien Sun Soverein memandang Feng Hao dengan cemas. Jika dia ingin membunuh penguasa Iblis Agung Langit Azure, dia mungkin memerlukan persetujuan Feng Hao. Demikian pula, banyak ahli yang hadir juga menyadari hal ini. Oleh karena itu, tidak satupun dari mereka yang bergerak. Feng Hao, jika kamu melarikan diri sekarang, kamu tidak akan mendapat kesempatan lagi. Kata penguasa abadi matahari bersinar dengan sungguh-sungguh. Dia bisa melihat bahwa Feng Hao ragu-ragu, dan dia juga tahu bahwa Feng Hao berada dalam posisi yang sulit. Namun peluang ini sulit didapat. Saya tidak bisa melakukannya. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Seperti dugaan Azure Sky Ark Devil Soverein, belum lagi hubungannya dengan Huangfu Wushuang, Feng Hao tidak bisa melakukannya hanya karena tulang di perut Huangfu Wushuang. Tapi, Redien Sun Soverein menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Jika Feng Hao tidak menyetujuinya, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyaksikan penguasa iblis agung langit Azure pergi. Aku tahu, tapi aku tidak bisa mengabaikan nyawa Huangfu Wushuang atau bahkan daging di perutnya. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat dia melihat wanita berpakaian putih di pelukannya. Tapi kamu tidak adil padanya. Apakah kamu akan melihatnya mati demi kamu dan tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya? Redien Sun Soverein sedikit gelisah. Dia tahu bahwa jika Azure Sky Ark Devil Soverein pergi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Feng Hao terdiam, seperti yang dikatakan oleh Redien Sun Soverein. Jika dia membiarkan Azure Sky Ark Devil Soverein pergi, lalu bagaimana dia bisa menghadapi wanita berpakaian putih itu? Setelah hening sejenak, Feng Hao masih tidak punya pilihan di hatinya. Suasana menjadi tegang. Semua orang menunggu Feng Hao mengambil keputusan. Selain itu, tidak ada satupun pakar di sini yang berani mengambil tindakan. Bagaimanapun juga, meskipun Kaisar Iblis Agung Langit Biru terluka parah, tidak ada yang tahu apakah dia akan membalas dan menyeret beberapa dari mereka bersamanya. Feng Hao, kamu harus memikirkan ini baik-baik. Jika kamu orang yang tidak berperasaan, datang dan bunuh aku. Ekspresi penguasa Iblis King Tian juga menjadi tidak wajar. Jika ini terus berlanjut, luka di tubuhnya tidak akan diobati tepat waktu dan dia akan kelelahan sampai mati di tempat ini. Pada saat itu, lupakan untuk pergi, kemungkinan besar dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk pindah. Setelah itu, Azure Sky Arc Devil Sovereign memelototi Radiant Sun Sovereign dan tersenyum ketakutan. Kentut tua, jika aku tidak mati di masa depan, aku pasti akan meminta penjelasan darimu untuk masalah hari ini. Melihat Feng Hao terdiam untuk waktu yang lama, Radiant Sun Sovereign menghela nafas. Dia tahu bahwa Feng Hao tidak bisa membuat keputusan. Dalam situasi ini, dia hanya bisa membiarkan Azure Sky Arc Devil Sovereign pergi. Karena kamu memiliki rasa was-was di hatimu, biarkan aku yang melakukannya. Penguasa matahari bersinar menggelengkan kepalanya. Ketika Feng Hao mendengar kata-katanya, dia langsung terkejut. Dia berpikir bahwa Radiant Sun Sovereign akan mengabaikan segalanya dan menyerang. Namun, tindakan Radiant Sun Sovereign selanjutnya membuatnya merasa terkejut. Bahkan para ahli lainnya pun tercengang saat itu juga. Azure Sky, pergi. Lepaskan dia dan kami tidak akan melakukan apapun padamu. Radiant Sun Sovereign menonjol dan berkata pada Azure Sky Arc Devil Sovereign dengan ekspresi tenang. Apa? Biarkan dia pergi. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Saya khawatir akan ada masalah yang tak berkesudahan di masa depan. Mendengar kata-kata Radiant Sun Sovereign, banyak ahli yang tertegun sejenak sebelum mereka berteriak. Azure Sky Arc Devil Sovereign adalah bom waktu bagi mereka. Dia bisa menemukan kesempatan untuk melahapnya di masa depan, sesuatu yang tidak ingin ditemui oleh siapapun. Jika ada yang keberatan, kamu bisa menghadapinya sendiri. Penguasa matahari bersinar menggelengkan kepalanya. Dia tidak menempatkan ekspresi para ahli itu di matanya. Itu karena dia tahu bahwa Feng Hao adalah alasan mengapa Yang Mulia Iblis Langit Biru terluka sedemikian rupa. Jika Feng Hao tidak setuju untuk membunuh, mereka tidak akan memiliki kemampuan atau kualifikasi untuk melakukannya. 2160 Haha. Semua orang hanya bisa melihat Azure Sky Arc Devil Sovereign sambil tertawa. Situasi ini sudah sesuai ekspektasinya. Meski ada beberapa perbedaan, namun hal itu tidak menjadi masalah besar. Pada akhirnya, dia masih bisa pergi dengan selamat. Feng Hao dengan dingin menatap Azure Sky Arc Devil Sovereign tanpa mengucapkan sepatah katapun. Matanya praktis dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Jika bukan karena Huang Fu Wushuang, dia pasti sudah bergerak. Kamu sudah cukup tertawa. Lepaskan Huang Fu Wushuang dan kami pasti tidak akan menghentikanmu. Kata Radiant Sun Sovereign dengan tenang. Dia harus menekan niat membunuh di dalam hatinya beberapa kali sebelum dia bisa bergerak. Apa menurutmu aku bodoh jika melepaskannya hanya karena kamu menginginkanku? Azure Sky Arc Devil Sovereign tersenyum sinis sambil mempererat cengkramannya di leher Huang Fu Wushuang. Namun, Huang Fu Wushuang masih mempertahankan ekspresi acuh tak acuh. Langit biru, jangan melangkah terlalu jauh. Ketika Radiant Sun Sovereign mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa lagi menekan niat membunuh di dalam hatinya. Dia mengambil langkah maju dan melepaskan auranya yang tak terbatas. Kamu yang sekarang, membunuhmu semudah membalik tanganku. Azure Sky Arc Devil Sovereign tertawa, tidak merasakan rasa takut di hatinya. Dia mengalihkan pandangannya ke para ahli yang hadir dan dengan dingin berkata, itu benar. Dengan diriku yang sekarang, bahkan seorang guru ilahi hanya perlu mengeluarkan sedikit usaha untuk membunuhku. Tapi siapa yang berani? Ketika kata-katanya diucapkan, ekspresi semua orang berubah menjadi tidak wajar. Namun, tidak ada yang berani berbicara karena mereka tidak mau menonjol. Penguasa Iblis Agung Langit Azure benar. Meskipun dia bisa dengan mudah membunuhnya, dia juga bisa dengan mudah menyeret beberapa dari mereka ke bawah bersamanya. Dalam situasi ini, tidak ada seorang pun yang rela mengorbankan nyawanya. Lagi pula, tidak semua wanita berpakaian putih bersedia berkorban sebesar itu untuk Feng Hao. Adegan ini menyebabkan Azure Sky Arc Devil Sovereign tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Feng Hao akhirnya tidak tahan lagi. Dia menonjol dan dengan dingin berkata, Jangan terlalu sombong. Jika kamu tidak begitu hina, kamu pasti sudah masuk neraka. Mendengar kata-kata Feng Hao, penguasa Iblis Agung Langit Biru perlahan berhenti tertawa dan mendengus dingin. Dia tidak bisa tidak takut pada Feng Hao. Jika dia membuat marah Feng Hao dan mengambil tindakan terhadapnya, dia bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Huang Fu Hushuang tidak memiliki hubungan yang baik dengannya. Bahkan, mereka bisa dianggap sebagai musuh Bebu Yutan. Secara alami, aku akan meminta Huang Fu Hushuang kembali setelah aku pergi, kata penguasa Iblis Agung Langit Biru dengan suara yang dalam. Meski terlihat seperti sedang mendiskusikan kondisi, namun sebenarnya mereka mengancam. Kurang ajar. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Radiant Sun Sovereign adalah orang pertama yang menolak. Dia meraung marah dan menunjuk ke Azure Sky Demon Sovereign. Kalau begitu, kenapa kami tidak langsung membunuhmu saja? Dia dengan marah meraung dan menunjuk ke Azure Sky Arc Devil Sovereign, mengapa kami tidak langsung membunuhmu saja? Kamu bertindak terlalu jauh. Bagaimana saya bisa menjamin keselamatan Huang Fu Hushuang? Feng Hao dengan erat merajut alisnya. Kondisi ini terlalu sulit untuk dia terima. Kamu tidak percaya padaku, dan aku juga tidak percaya padamu. Kamu harus tahu bahwa aku dikelilingi oleh musuh. Azure Sky Arc Devil Sovereign terkekeh. Inilah satu-satunya cara. Kamu tahu aku tidak akan menyetujui ini. Jangan memaksaku. Wajah Feng Hao dipenuhi amarah. Ini setara dengan berada dalam posisi pasif. Jika Azure Sky Arc Devil Sovereign pergi, dia tidak akan tahu apa yang akan dia lakukan pada Huang Fu Hushuang. Jika kamu ingin melihat daging dan darah di perutnya mati, kamu bisa memilih untuk tidak menerimanya. Penguasa Iblis Agung Langit Biru mencibir. Huang Fu Hushuang adalah kelemahan Feng Hao. Feng Hao dan Radiant Sun Arc Devil Sovereign tetap diam. Para ahli lainnya tidak memiliki wewenang untuk berbicara. Semuanya bergantung pada keputusan Feng Hao dan Radiant Sun Arc Devil Sovereign. Saya setuju. Yang mengejutkan semua orang, Feng Hao hanya merenung sejenak sebelum menyetujui permintaan Azure Sky Demon Sovereign. Banyak ahli menghela nafas ketika mendengar kata-katanya. Hei hei, anak muda sungguh kejam. Azure Sky Arc Devil Sovereign mencibir dan merasa lega di hatinya. Sebenarnya, dia tidak tahu apakah Feng Hao akan menerima permintaannya. Dia hanya bertaruh. Tapi aku juga punya permintaanku sendiri. Sebelum penguasa Iblis Agung Langit Azure selesai tertawa, Feng Hao melanjutkan, Aku akan meninggalkan bekas di tubuhnya. Jika kamu berani melakukan apapun padanya setelah pergi, kekuatan hukuman surgawi pada tanda itu akan cukup untuk membunuhmu di dalam tubuhmu. Kondisi saat ini. Ini adalah rencana yang dibuat Feng Hao dalam hitungan detik karena dia tidak mempercayai Yang Mulia Iblis Agung Langit Biru. Lagi pula, setelah Yang Mulia Iblis Agung Langit Azure aman dan mengincar Huang Fu Shuang, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apapun padanya saat itu. Senyuman di wajah Azure Sky Arc Devil Sovereign benar-benar membeku. Dia tidak pernah berpikir bahwa Feng Hao akan menemukan metode seperti itu untuk menghadapinya. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa pikiran jahat di dalam hatinya telah padam sepenuhnya. Kamu juga tidak punya pilihan. Sudut bibir Feng Hao sedikit melengkung. Kata-kata ini baru saja keluar dari mulut penguasa Iblis Agung Langit Biru, namun dia membalasnya. Bisa dikatakan dia sudah melampiaskan amarahnya. Wajah Radiance Sun Arc Devil Sovereign juga dipenuhi keheranan. Dia tidak pernah menyangka Feng Hao akan menemukan metode seperti itu. Ketika dia pulih dari keterkejutannya, dia tertawa. Baiklah. Bahkan jika Azure Sky Arc Devil Sovereign tidak bersedia di dalam hatinya, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menyetujuinya. Namun, rencana jahat telah terbentuk di dalam hatinya. Tanpa ekspresi apapun di wajahnya, Feng Hao memadatkan energi hukuman surgawi yang mempesona di tangannya. Ia berbentuk seekor naga kecil dan ditembakkan dengan jentikan jarinya, memasuki tubuh Huang Fu Shuang. Ketika tanda itu memasuki tubuh Huang Fu Shuang, dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Sebaliknya, dia menatap Feng Hao tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan. Cek! Cek! Bocah! Aku akan melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu saat kita bertemu lagi nanti. Azureskai Arc Devil Sovereign tersenyum menakutkan ketika dia melihat Feng Hao memasukkan tanda itu ke tubuh Huang Fu Shuang. Segera setelah itu, penguasa Iblis King Tian meninggalkan tempat ini di bawah pengawasan banyak ahli. Sebelum dia pergi, matanya menyapu setiap ahli, seolah sedang melihat mangsanya. Tunggu saja, lain kali aku kembali, itu akan menjadi saat kematianmu. Pegunungan Sepuluh Arah terus-menerus bergema dengan raungan Azureskai Arc Devil Sovereign sebelum dia pergi, menyebabkan semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Dengan kepergian Azureskai Arc Devil Sovereign, semua ahli yang hadir mungkin menjadi sasarannya. Jika dia membalas dendam satu persatu di masa depan, siapa yang bisa menghentikannya? Banyak ahli berdiri di Pegunungan Sepuluh Arah, tetapi tidak ada yang berbicara. Semua orang diam. Hal ini bisa dikatakan telah mengubah situasi benua bela diri sejati. Terima kasih telah menonton!